PT Liga Indonesia baru mengaku siap menggelar kompetisi pada September dan Oktober mendatang. Sembari menggodok soal tanggal pasti kelanjutan Liga 1 dan 2, Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita menyatakan, Pulau Jawa direncanakan menjadi pusat penyelenggaraan kompetisi. PT LIB telah berkomunikasi dengan PSSI soal timeline Liga 1 terkait pelaksanaan hingga pekan terakhir dan jedah pertandingan timnas Indonesia di turnamen internasional. Termasuk skema kompetisi Liga 2 dari babak penyisihan hingga final. Dikutip dari laman resmi PSSI di Jakarta, sebelumnya Direktur Operasional PT LIB, Sucharno, LIB telah melakukan korespondensi dengan klub. Mereka meminta masukan atas kompetisi serta evaluasi kompetisi yang telah berjalan pada Februari hingga Maret 2020. Bersama PSSI di RUT PT LIB, Ahmad Hadian Lukita sedang menyiapkan langkah lanjutan kompetisi mulai dari penyesuaian perubahan regulasi Liga yang berencana akan dipusatkan di Pulau Jawa. Bahwa akan ada Liga lanjutan di bulan September-Oktober, tapi kita belum tahu tanggalnya apa, kita sedang menunggu skepnya. Karena dari situ kita baru bisa memulai apapun atau state bernasminya. Beberapa skenario sedang kita susun, apakah September seperti apa, Oktober seperti apa. Skenario seperti apa, mungkin Pak? Misalnya jadwalnya seperti apa, paling tidak. Terus kota mana yang akan kita pakai, karena tidak semua yang selama ini Liga 1 kita akan pusatkan di Pulau Jawa. Seperti itu. Soal protokol kesehatan yang akan diberlakukan saat kompetisi, PT LIB menyatakan akan bekerja sama dengan gugus tugas COVID-19 dan dokter PSSI. Terkait kesehatan pemain, rapid test dan PCR wajib dilakukan demi mengetahui semua kesehatan pemain di setiap klub.